Halo guys, sekarang kita bakalan otw ke salah satu tempat yang terkenal dengan Water Palace lagi ya Jadi ini adalah Taman Ujung atau sering disebut dengan Taman Sukasada Ya ini berada di Karangasem yang jaraknya itu gak sampe 20 menit dari Tirta Gangga sendiri guys Yang pastinya gak kalah keren dong So guys, sekarang aku lagi ada di Karangasem, tempatnya ada di Taman Ujung Ini the lastnya untuk di Karangasem Oke, berarti aku tuh limit banget guys Jadi aku mau nunjukin dari atas kayak gini Terus ini adalah ikonnya yang biasanya bawa di foto tuh Keren banget, nanti selanjutnya aku bakalan di dubbing aja ya guys Full information, Taman Ujung Karangasem itu dibangun oleh Raja Karangasem Yaitu adalah Igusti Bagus Celantik yang berbuar anak agung-agung anggurah ketut Karangasem Taman Ujung Sukasada itu dibangun pada tahun 1901 dengan nama Kolam Lira guys Yang artinya adalah kolam tempat pembuangan bagi orang yang menguasai ilmu hitam Wow, serem juga kan Tapi guys tenang aja, kesereman itu tuh bakalan ketutupi oleh arsitektur yang unik banget disini Yaitu adalah penggabungan dari arsitektur Eropa zaman pertengahan dan juga arsitektur di Bali sendiri Nah kalian bisa liat ya, bener-bener estetik gila disini tuh Walaupun karena gunung anggur erupsi, semenjak itu Taman Ujung Sukasada itu tidak mendapatkan perawatan Setelah melewati 100 anak tangga, kalian bakal ngeliat pemandangan yang luar banget disini Di anrah tembara ada lautan biru dan juga pantai ujung Di sebelah timur ada bukit hijau yang bernama Bukit Bibir ya Dan ikoniknya yang pasti adalah bangunan pilar tanpa atap Keren banget, gila Tadam, bagus banget kan Amazing face to face Oke, thank you for watching Bye bye Don't forget to like, comment, and subscribe guys Karena semua itu, subscribe itu, apa ya Gratis gitu Aku bakalan, aku ngomong libit banget guys Karena gue panas banget, gue gila Oke guys, pokoknya Jangan lupa untuk kantengin terus YouTube aku Jangan lupa untuk di like, share, and comment, dan di subscribe Bye bye, thank you guys Thank you for watching